Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama belajar melanjutkan membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Hari ini kita sampai pada bab ke-23 yaitu Babun Dhulmun Duna Dhulmin Maksudnya begini, zulim itu memiliki banyak makna, minimal dua makna Satu, zulim yang bermakna kafir, yang kedua zulim selain kafir Dengan katanya begini, perbuatan zulim itu sangat banyak Ada yang membuat seseorang menjadi kafir dan ada yang tidak Di sini, Dhulmun Duna Dhulmin Nah, untuk menjelaskan pendapat Imam Bukhari bahwa ada zulim yang membuat seseorang menjadi kafir Tetapi ada zulim yang tidak membuat seseorang menjadi kafir Imam Bukhari kemudian menuliskan hadis nomor 32 Yang berbunyi Haddhasana Abul Walid Haddhasana Syuhbah Haddhasana Fischer Haddhasana Muhammad An Syuhbah An Sulaiman An Ibrahim An Al-Qumah An Abdillah Al-Lammanazalah Al-Ladhina amanu Walam yalbisu imanahum bidhulmin Ola ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayuna lam yawlim Fa angzalallah Inna syirika la dhulmun awim Ketika turun ayat Alladzina amanu lam yalbisu imanahum bidhulmin Para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bertanya siapakah diantara kita yang tidak pernah berbuat zulim ya rasulullah Siapakah diantara kita yang tidak mencampur adukan iman kita dengan kezuliman Maka kemudian turun ayat Inna syirika la dhulmun alim Nah yang dimaksud zulim disini adalah Zulim yang bukan syirik Jadi kalau zulim ada dua Ada zulim bermakna syirik Sehingga membuat seseorang keluar dari islam Ada zulim bermakna selain syirik Seperti maksiat Dosa besar dan lain-lain Saya bacakan terjemahnya Ketika turun ayat Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezuliman Quran surat al-an'am ayat 82 Para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Siapakah diantara kita yang tidak berbuat zulim Lalu Allah menurutkan ayat sesungguhnya mempersentukan Allah adalah Benar-benar kezuliman yang besar Saya kira sudah jelas ya Inti dari hadis atau bab ini Itu Imam Bukhari saya ulangi lagi ingin menjelaskan bahwa Makna zulim itu sangat banyak Di antaranya ada zulim yang bermakna syirik Sehingga kemudian menyebabkan seseorang keluar dari Islam Tetapi ada perbuatan zulim yang tidak membuat seseorang menjadi syirik Seperti perbuatan maksiat, dosa kecil, dosa besar, dan lain-lain Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh